Cara menghitamkan rambut secara alami memiliki rambut indah dan cantik adalah dambaan setiap wanita. Begitu juga pria, pria juga senang melihat wanita dengan rambut indah dan tertata dengan baik. Karena, dengan rambut yang indah dan tertata dengan baik, wanita akan terlihat lebih cantik dan anggun. Memang benar adanya bahwa rambut adalah mahkotanya wanita. Untuk negara kita sendiri, rambut hitam pekat adalah warna favorit dan memang menjadi warna yang anggun untuk wanita. Tidak jarang juga, rambut perempuan hitam kepirang-pirangan atau kecoklatan, sehingga terlihat kurang menarik. Nah, kali ini tipscantika.com akan berbagi cara menghitamkan rambut secara alami untuk Anda. Jadi Anda yang berambit pirang atau kemerah-merahan tidak perlu khawatir, karena Anda juga bisa memiliki rambut hitam yang cantik. Anda tidak perlu repot-repot ke salon dan mengeluarkan biaya mahal, Anda bisa melakukan perawatan rambut sendiri di rumah. Namun sebelum kita bahas bagai aman cara menghitamkan rambut secara alami, ada baiknya kalau Anda mengetahui penyebab rambut pirang atau kemerah-merahan. Penyebab rambut pirang atau kemerah-merahan berikut ini penyebab rambut pirang atau kemerah-merahan yang mesti Anda ketahui, faktor keturunan penyebab rambut pirang atau kemerah-merahan yang pertama adalah karena bawaan lahir. Anda yang memiliki riwayat orang tua rambut pirang juga berpeluang memiliki rambut kemerahan. Akibat paparan sinar matahari untuk Anda yang sering beraktifitas di bawah paparan sinar matahari juga senagat berpeluang memiliki rambut pirang, hal ini dikarenakan sinar UVA dan UVB juga dapat menyebabkan pigment rambut terurai oleh panasnya sinar matahari, terutama ketika siang tiba. Penggunaan sampo-o sering gonta ganti sampo-o atau sampo-o yang Anda gunakan tidak cocok juga bisa menjadi penyebab rambut kemerahan, apalagi sampo-o yang mengandung banyak bahan kimia seperti alkohol. Bahan kimia ini memiliki sifat panas dan dapat melarutkan pigment warna hitam rambut. Pemakaian gel rambut untuk Anda yang sering menggunakan gel rambut perlu waspadai, karena penggunaan gel yang tak cocok akan mengakibatkan rambut bermasalah. Memang, dengan menggunakan gel rambut kita jadi lebih mudah ditata. Rebonding perawatan rambut dengan menggunakan acne hair dryer dan rebonding dapat merusak rambut secara perlahan, apalagi Anda menggunakan secara terus-menerus, rambut bisa mati. Perawatan ini bisa mengakibatkan susunan pigment dan selalami rambut terganggu. Akhirnya, munculan berbagai masalah seperti rambut terontok, rambut merah, mudah patah, uban, dan sebagainya. Mengecat rambut, penyebab rambut pirang dan kemerahan berikutnya adalah karena sering gonta ganti warna cat rambut, apalagi yang berbahan kimia berbahaya, dapat merusak pigment rambut kurang nutrisis mahalnya dengan tubuh kita, rambut juga membutuhkan nutrisi. Jika rambut kekurangan nutrisi seperti vitamin E, A, omega 3, maka rambut Anda akan pucat dan kemerahan. Nah, itulah beberapa penyebab rambut pirang atau kemerah-merahan yang mesti Anda ketahui. Dengan mengetahui penyebab rambut pirang tersebut, Anda bisa meminimalisir keparahan rambut pirang Anda, dan bisa mulai melakukan perbaikan. Cara menghitamkan rambut secara alami Cara menghitamkan rambut secara alami Setelah kita tahu apa saja penyebab rambut kemerahan atau pirang, sekarang mari kita simak bagaimana cara menghitamkan rambut secara alami, berikut ini di antaranya. 1. Air teh basi Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa air teh basi digunakan untuk menghitamkan rambut? Taukah Anda, dalam air teh basi sebenarnya terkandung senyawa zinc, vitamin, kalsium, dan beragam mineral lainnya yang sangat baik untuk menormalkan pigmentasi rambut? Manfaat teh basi tidak hanya untuk menghitamkan rambut saja. Kandungan mineral essence yang ada di dalam air teh ini juga baik untuk mencegah munculnya uban rambut secara alami. Agar hasilnya maksimal, diamkanlah air teh basi selama semalam. Cara menghitamkan rambut secara alami dengan air teh basi Beirkut ini treatment yang harus Anda lakukan untuk menghitamkan rambut dengan teh basi. Pertama buatlah secangkir teh tanpa gula, lalu diamkan selama semalam. Ketika pagi harinya, basuhkan teh basi tersebut ke seluruh bagian rambut. Pijat-pijat sebentar selama 5 menitan agar meresap, lalu diamkan selama 25 menit. Terakhir bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih, atau kamu juga bisa keramas. 2. Buah alpukat Siapa yang tidak suka dengan buah alpukat? Buah ini sudah sangat familiar untuk dijadikan sebagai jus. Ternyata buah yang satu ini sangat baik untuk dijadikan sebagai master penghitam rambut. Rambut Anda akan semakin sehat, lembab, dan hitam secara alami. Cara menghitamkan rambut secara alami dengan alpukat. Pertama, satu buah alpukat segar, kemudian keruk daging buahnya dengan menggunakan sendok atau alat pengeruk lainnya. Selanjutnya campurkan halusan daging buah alpukat tadi dengan air perasan jeruk nipis lemon. Aduk-aduk merata sampai membentuk krim pasta. Bilas rambut dengan air dingin sampai bersih, kemudian oleskan halusan alpukat secara merata ke seluruh bagian rambut. Tutup dengan menggunakan sour cup atau apabila tidak ada gunakan handuk basah selama 30 menit. Bilas dengan menggunakan air dingin sampai semua buah alpukat bersih dari rambut. 3. Biji pepaya hitam selama ini mungkin yang dimanfaatkan dari buah papaya ini adalah daging buah dan daunnya saja, padahal biji buah papaya juga bisa kita manfaatkan sebagai herbal untuk menghitamkan rambut. Berikut ini cara menghitamkan rambut secara alami dengan menggunakan biji buah papaya. Sediakan sekitar 30 biji buah papaya, kemudian sangrai tanpa menggunakan minyak sampai kering. Kemudian tumbuk sampai halus. Lalu campurkan bersama minyak kelapa sampai membentuk adonan mirip sampo. Oleskan halusan biji papaya secara merata ke seluruh bagian rambut. Pijat sebentar selama kurang lebih 5-10 menitan, lalu diamkan 30 menit agar meresap sempurna. Untuk membersihkannya, kamu bisa langsung keramas. 4. Kelapa hijau Anda juga bisa memanfaatkan kelapa hijau untuk menghitamkan rambut. Caranya, pertama, sediakan satu buah kelapa hijau yang masih tergolong cukup segar dan garam dapur secukupnya. Parut kelapa tanpa kulit dengan menggunakan alat, apabila tidak ada kamu bisa pergi ke pasar. Setelah itu campur halusan kelapa tadi dengan garam dapur sampai merata. Kemudian peras hingga menghasilkan sari kelapa, mirip santan. Oleskan air perasan tersebut ke seluruh bagian rambut 20 menit, lalu bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih. Untuk hasil maksimal, lakukanlah selama 7 hari berturut-turut. 5. Daun kembang sepatu Daun kembang sepatu juga bisa digunakan untuk menghitamkan rambut secara alami. Daun kembang sepatu ini mengandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk rambut, seperti zat besi, kalsium, kalium, dan masih banyak lagi. Kandungan-kandungan mineral inilah yang bermanfaat untuk mengembalikan pigment alami rambut kamu. Dengan penggunaan rutin, dijamin rambut kamu akan lebih sehat dan cantik sempurna. Berikut ini cara menghitamkan rambut secara alami dengan menggunakan daun kembang sepatu. Ambil sekitar 15 lembar daun kembang sepatu segar. Lalu, cuci daun kembang sepatu tadi sambil diremas-remas hingga mengeluarkan semacam gel. Sebelum menggunakan, bersihkan air rambut dengan cara keramas. Setelah itu, oleskan remasan daun tadi secara merata ke seluruh bagian rambut. Diamkan selama 30 menitan, kemudian bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih sempurna. 6. Masker kopi Anda suka minum kopi? Siapa sih yang tidak sukanya eduk kopi? Ternyata kopi juga bisa Anda manfaatkan sebagai masker untuk menghitamkan rambut. Kafein yang terdapat di dalam kopi bermanfaat untuk menghitamkan rambut secara alami. Berikut ini caranya. Pertama, sedulah kopi seperti biasa, kemudian biarkan sampai dingin. Saring dan pisahkan air kopi dari ampasnya. Cuci rambut kamu dengan menggunakan air kopi tersebut sampai beberapa kali. Lalu bilas rambut memakai sampo seperti keramas biasanya. 7. Teh hitam Selain air teh basi, Anda juga bisa memanfaatkan teh hitam untuk menghitamkan rambut. Caranya, seduh teh hitam dengan air panas tanpa tambahan gula. Biarkan seduhan teh tersebut sampai dingin, lalu tuang ke dalam mangkuk. Bilaskan seduhan teh hitam tadi secara merata ke seluruh bagian kulit kepala. Diamkan selama 30 menitan, lalu bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner sampai bersih. 8. Kacang kenari hitam Kandungan nutrisi Kacang kenari hitam sangat baik untuk menghitamkan rambut secara alami. Kandungan nutrisi berupa mineral, vitamin, dan kandungan lainnya yang cukup berkhasiat untuk menghitamkan rambut secara alami. Caranya yaitu, pertama sediakan satu genggam kacang kenari hitam, lalu geprek secara kasar. Rebus kacang kenari hitam tadi dengan menggunakan air secukupnya hingga mendidih. Diamkan sampai dingin dulu. Saring air rebusan kacang kenari hitam, lalu bilaskan ke seluruh bagian kulit kepala selama 30 menitan. Akhiri dengan membasuh rambut menggunakan sampo sampai bersih. 9. Coklat Anda suka mengkonsumsi coklat Kini Anda bisa memanfaatkan coklat untuk menghitamkan rambut secara alami. Caranya yaitu, pertama, campurkan coklat bubuk dengan air secukupnya hingga membentuk pasta. Setelah itu oleskan secara merata ke seluruh bagian rambut yang bersih. Diamkan sambil ditutup dengan menggunakan handuk basah hangat. Bilas masker coklat setelah 20 menit dengan air dingin hingga bersih sempurna. Agar lebih bersih, kamu bisa menggunakan sampo dan kondisioner. Catatan, tambahkan juga campuran sampo ke dalam pasta coklat supaya hasilnya lebih maksimal. Terutama sampo yang khusus untuk menghitamkan rambut. 10. Rosemary Kandungan mineral dan vitamin di dalam daun rosemary sangat baik untuk rambut hitam Anda. Cara membuat maskernya yaitu, cuci bersih daun rosemary secukupnya. Kemudian remas-remas daun tersebut sampai hancur dan berbentuk kecil-kecil lalu masukkan ke dalam cangkir hingga setengah bagiannya. Setelah itu rebus dengan menggunakan air sebanyak satu cangkir sampai mendidih. Diamkan air tersebut hingga dingin lalu saring. Bilaskan air rebusan daun rosemary ke seluruh area kulit kepala sampai merata. Pijat selama 5 menit supaya peredaran darah lancar, lalu bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner. 11. Daun rambutan Siapa sih yang tidak suka dengna buah rambutan? Ternyata bukan hanya daging buahnya saja yang bisa kita manfaatkan, daunnya juga bisa kita manfaatkan. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa saponin, tanin, dan polifenol yang terbukti cukup efektif untuk meningkatkan produksi pigment pada bagian rambut. Selain bermanfaat untuk memberi warna hitam rambut, kandungan mineral alaminya juga terbukti sangat baik untuk mencegah kerontokan rambut. Berikut ini cara membuat ramuan penghitam rambut dengan daun rambutan. Pertama ambil daun rambutan yang masih segar, kemudian lumatkan daun tersebut dengan cara meremasnya sampai hancur. Tambahkan beberapa sendok air, lalu peras hingga mengeluarkan sarinya. Oleskan air perasan tersebut secara merata ke seluruh bagian rambut. Setelah 30 menitan, bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner sampai bersih. 12. Lidah BUAYA, alufra, lidah buaya sudah tidak diragukan lagi sebagai bahan alami yang dapat digunakan untuk merawat kecantikan rambut. Sudah ada banyak sekali produk kecantikan yang menawarkan hasil maksimal. Nah, kita juga bisa membuat masker lidah BUAYA sendiri di rumah. Berikut ini cara membuat herbal lidah buaya untuk menghitamkan rambut. Siapkan lidah buaya secukupnya, usahakan yang baru dipetik. Patahkan kemudian ambil gel yang ada di dalamnya. Oleskan gel tersebut secara merata ke seluruh bagian kulit kepala. Diamkan selama 30 menitan, lalu bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih. 13. MINYAK Zaitun Minyak zaitun memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Salah satunya adalah untuk menghitamkan rambut secara alami. Caranya, siapkan minyak zaitun atau olive oil secukupnya. Kamu bisa membeli ke supermarket atau pasar apabila tidak ada. Pastikan rambut dalam keadaan bersih, kemudian oleskan minyak zaitun sambil dipijat secara merata. Tutup dengan handuk hangat selama 30 menit, lalu bilas dengan air dingin sampai bersih sempurna. 14. Buah manggia mentah-mangga mentah selain digemari oleh wanita yang sedang ngidam juga bermanfaat untuk menghitamkan rambut secara alami. Berikut ini caranya. Cara alami menghitamkan rambut dengan buah mangga. Siapkan buah mangga mentah dan daunnya sesuai kebutuhan. Haluskan kedua bahan tersebut dengan menumbuk atau menggunakan blender sampai halus sempurna. Tambahkan sedikit air sampai membentuk pasta, lalu oleskan langsung secara merata ke seluruh bagian rambut. Tutup handuk hangat selama 30 menitan, kemudian bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih. 15. M-I-N-I-K kelapa dan lvi-men cara membuat masker minyak kelapa dan lvi-men untuk menghitamkan rambut secara alami yaitu, campurkan kelapa dan lvi-men dengan jumlah seimbang dan sesuai panjang rambut. Oleskan secara perlahan-lahan ke seluruh bagian rambut, sambil mengoleskan beri pijatan lembut selama 5 menit supaya meresap. Selanjutnya bilas dengan air dingin sampai bersih sempurna. Selesai. Saran saya, lakukan salah satu cara di atas minimal 3 hari sekali. Biasanya dalam jangka waktu 3-4 bulan rambut akan lebih hitam secara permanen. Semoga bermanfaat dan selamat membuktikan. 16. M-I-N-I-K cem-ceman baru pertama mendengar nama minyak cem-ceman? Minyak cem-ceman adalah minyak kelapa sawit yang dua dicampur berbagai macam daun herbal lainnya seperti ngurang aring lel-el. Sehingga minyak cem-ceman sangat baik untuk menghitamkan rambut dan menyuburkan rambut. Rambut pun terlihat tebal hitam berkilau. 17. M-I-N-I-K mustard, muster, mustar, minyak mustard bisa kita gunakan untuk menghitamkan rambut secara alami. Caranya Anda tinggal pakai minyak ini secara merata di rambut lalu tutup menggunakan tutup kepala. Diamkan selama beberapa jam dan bilas dengan air. 18. Buah amla cara menghitamkan rambut secara alami yang terakhir adalah dengan menggunakan buah amla. Caranya mudah Anda tinggal mencampur beberapa sendok bubuk buah amla ini dengan perasan jeruk nipis. Lalu pakaikan pada rambut dan diamkan. Cara menjaga rambut agar tetap hitam berikut ini beberapa tips menjaga rambut tetap hitam dan berkilau. Pertama hindari kontak langsung dengan sinar matahari, apalagi kalau lagi panas-panas mending pakai payung aja deh jangan memakai sampo sembarangan karena bisa merubah rambut jauh yang namanya rebonding, catokan, H air drier dan berbagai macam hal yang berhubungan dengan rambut dan memiliki panas berlebih pakailah vitamin rambut jika Anda akan pergi keluar rumah. Bahkan kalau bisa di dalam rumah pun dianjurkan memakai vitamin jangan sering mengubah-ubah warna rambut karena bisa merusak rambut jika Anda memiliki rambut bercabang segeralah dipotong karena lama-kelamaan ujungnya akan memerah hina dari stres berlebih setelah berenang. Jangan segeralah untuk mencuci rambut dengan sampo O dan gunakan condisioner serta vitamin agar rambut tidak kusam dan memerah perbanyak meminum air putih 8-12 gelas per hari bagaimana? Ada banyak sekali bukan cara menghitamkan rambut secara alami yang bisa Anda lakukan. Semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian. Jangan lupa juga untuk membagikan artikel ini kepada yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi.